Hai guys kita ketemu lagi dalam success story kali ini tamu kita spesial banget seorang aktor yang multi-talenta nyanyi iya acting iya bisa sebagai komedian juga iya coba siapa dia ayo kita kita ketemu sekarang Hai Andre Hai Pak Shankar terima kasih sudah main di garasi tua ini waduh ini saya amaze lihat ini koleksi mobilnya luar biasa gitu mobil tua Pak ini sih tapi mobil ini lah yang aku harapnya ada apa saya klik ya Toyota bukan bukan ini ini Crown Comfort Crown Comfort ya Crown Comfort jadi yang biasanya Jepang taksi Jepang oh ya taksi Jepang makanya saya pikirnya kayak taksi Jepang tuh oke ya apa kelihatannya original banget memang masih diesel 3000cc wow rare item rare item dijual langsung ditawa kayaknya 4 minggu lalu enggak ada ya memang baru-baru selesai jadi ini kemarin baru saya masukin ke detailing sama coating supaya lebih seger lagi lah ini thank you Pak Shankar thank you sama-sama nah mungkin kan ada pasti penonton ini bertanya nih Bagaimana perjuangannya Bro Andre ya saya yakin perjuangan Bro Andre ini tidak mudah lah pasti yang namanya sebuah perjuangan dari titik nol di bawah itu ada yang namanya keringat air mata ada titik terendah ya kan karena katanya itu sukses itu ditopo oleh beberapa kegagalan-kegagalan gitu istilahnya orang kalau mau sukses jatuh dua kali bangunnya empat kali gitu harus kayak begitu harus kayak gitu ya jadi kita boleh jatuh apa dua kali tapi bangunnya harus empat kali artinya harus lebih double power oke oke ya dulu sebetulnya saya ngawalin karir di dunia hiburan itu dari musik musiknya tahun berapa itu saya itu dulu 96 sudah kerekaman 97 keluarlah album sticky yang pertama makanya dulu dikenal sebagai Andre Stinky oke oke grupin sama temen-temen semua sama temen-temen semua oke beradab tuh album itu mungkin kah judulnya ya kita akan selalu bersama walau terbentangkan antara kita oke jadi 97 98 90 setiap tahun kita mengeluarkan album oke jadi pada saat itu ya Stinky cukup populer nah nama saya mulailah dikenal orang-orang gitu dari musik itu dari situ mulai merambah ke dunia acting Papi ini udah berusaha Ami Papi sudah mengerahkan semua koneksi-koneksi Papi berapa tahun sih di musik berapa tahun kan 96 mulai di musik iya 96 mulai di musik terus mulai main sinetron itu tahun 2000 99 99 ya oke awal-awal mungkin yang ngeri-ngeri kan pita tamu-pita tamu iya sebetulnya sih waktu main sinetron itu Stinky nya masih tetep jalan jadi ada dua tuh jadi saya nyanyi juga aktif juga gitu waktu itu pertama kali main sinetron dipercaya sebagai kakaknya Cindy Fatika panjang juga dapat episode nya tuh mulailah saya banyak tawaran main sinetron Pak Syangker juga pernah saya main sama Pak Syangker tuh di Gerhana ya di Gerhana iya 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 di Gerhana sih Pierre-Pierre ya iya sama Pierre-Rollande Pierre-Rollande Pak Syangker masih di Star Vision iya betul-betul wah pokoknya ini bos saya nih Pak Syangker jadi perjalanan kita udah cukup lama juga ya jadi saya kenal Pak Syangker tuh lama ya jadi di dunia sinetron waktu TV segala 2 ribu berapa ya 2 ribu eh mungkin 2 ribu mulai setan 2 ribuan ya iya tahun 2 ribuan lah kita bikin Gerhana dan lumayan bertahan 9 tahun lama itu Gerhana oke banget jadi termasuk yang favorit juga sinetron namun itu saya menjajal dunia acting lama tuh sampe akhirnya saya dapet lah sebuah sinetron dan film yang menjadi icon dan saya sampe sekarang orang kenal tuh di kiamat sudah dekat Bu, 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 Bu Musola di mana Bu? Musola Salah satu debut karir saya di dunia acting yang cukup bagus lah cukup berprestasi karena sampe Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu memberikan apresiasi dan juga datang ke pernikahan saya ya karena pada saat itu saya sukses memintangi film dan sinetron itu aku tidak meragukanmu jadi apa susahnya kau melumerkan kekerasan hati Haji Romli dan mencodokkan aku dengan Sarah ya lagi naik-naiknya lah terus saya juga lagi seneng-senengnya dunia acting ditambah lagi saya dapet banyak ilmu dari Pak Didi Niswar oh iya kan kalo Pak Didi kita udah kenal lah aktor senior yang jam terbangnya gak perlu kita lakukan lagi betul betul lifetime achievement dia udah dapet udah tuh wah hebat banget kan Pak Didi luar biasa dan siapa yang pernah main bareng sama Pak Didi Niswar udah pasti jadi dan apa ada kebanggaan sih ada kebanggaan dan recognize iya 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 punya bobot terseliri punya bobot betul betul saya banyak dapet ilmu lah dari beliau begitu Pak aduh aduh luar biasa ya dari situ baru ini kalo kita cerita karir nih ya dari situlah baru saya mulai ke dunia comedy apakah benar disini tempat menari oh yes dance yes tradisional dance yes betawi you know you know no juga dia nah itu sebenernya yang bikin aku kaget karena gini aku kenal Andres sebagai seorang penyanyi iya oke kemudian pernah main di tempat aku dulu yang gerhana oke larinya ke aktor yang aktor boleh saya katakan aktor masih serius peren-perennya iya serius-serius betul yang bikin aku kaget kok tiba-tiba jadi komedian dan lucu gitu dan lucu gitu saya gak ngerti saya orangnya tuh gini pengen nyoba semua gitu pengen suka tantangan pengen tau gimana ya dan kebetulan memang ya Allah kasih jalan ada aja kesempatannya gitu jadi ketika saya mendapatkan kesempatan itu yaudah saya manfaatkan saya totalitas supaya saya mendapatkan sebuah apresiasi lah minimal bahwa setiap apa yang saya lakukan di tempat saya berada ya saya serius gak cuma ngasal haji mumpung gitu jadi begitu 2004 2004 eh bukan sorry sorry 2006 2006 2006 saya dipercaya main sebuah acara variety show variety show kayak komedi komedi play komedi play namanya ngelenoknya ya isinya pemainnya itu semua bukan pelawak saya Ferry Mariadi Deswita Yulia Rahman yang pelawak itu cuma adul sama bedu oke nah kita formasi itu jalan stripping tiga setengah tahun dan rating share nya bagus di transfer tayangnya pagi dan disitu saya mulai gila gilaan tuh berkomedi walaupun saya gak punya basic komedi tapi saya ya apa adanya aja natural ya main gitu pasti awalnya kaku kan kaku banget kaku banget merasa ih gue garing banget ya setelah gue ngelauk gue gak lucu ya gitu tapi tapi yaudah ya harus kita terjun terus gitu kan ya lingkungannya ngebantu ya lingkungan ngebantu pik pik nya adalah ketika ngelenoknya selesai 2009 3 tahun itu selesai nah bungkuslah acara itu tiba-tiba saya diambil sama teman setuju oke saya doang nih temen-temen yang lain gak saya doang yang diambil saya gak ngerti kenapa mereka menilai bahwa saya yang punya potensi gitu ya padahal saya sendiri bukan pelawak diambil masukkanlah ke formasi Oplavan Java 2009 ketemu Sule nah itu kan gila-gila semua itu lebih gila nih karena mereka ke pelawak mereka kan Parto Parto Sule Nunung Ajis nah udah 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 setelah waksudnya saya masuk disitu dan saya paling ganteng sendiri Cie hahaha tidak hanya gitulah jadi pemanis lah jadi pemanis lah jadi pemanis lah ternyata formasi itu dapet dapet lagi dapet lagi bahkan solid booming wah gila-gilaan pada saat itu Opera van Java oh iya aku ingat acara nomor satu nomor satu nomor satu bener-bener emang kalo aku ngeliat disini kita ambil garis motivasinya dulu ya buat penonton kita nih jadi memang kalo mau memulai sesuatu itu pasti ada rasa tidak percaya diri pertama kali ini pasti nah disini dibutuhkan apa nih ada dua hal nih kalo saya ngeliat bakat Andre punya oke keberanian masih setengah-setengah tapi dicemplungin mau gak mau mau gak mau terjun jadi gitu nah ini bakat dan keberanian kalo menurut saya sih harus dijadikan satu ada orang punya bakat gak punya keberanian gak jadi betul ada orang punya keberanian gak punya bakat ambur adul gak terarah betul nah akhirnya kalo saya ngeliat ini perjalanannya bro Andre ini aku ngeliat perjalanannya blessing banget ya Alhamdulillah iya mungkin dipermudah jalanin dari atas diketemukan kan ibaratnya gini loh kalo orang gak bisa berenang mudah di jorokin aja ke kolam mau gak mau dia berusaha survive untuk gue bisa supaya gak ateng geleng berarti emang jalan hidupnya Andre di situ ya dan dapet aku kan juga waktu itu nonton apa tuh ini talk show nah itu ini setelah operawan Java ini beda-beda bidang lagi jadi awal nyanyi masuk ke acting bareng Pak Shankar saya banyak dapet ilmu dari Pak Shankar kemudian dari situ saya maju lagi komedi di operawan Java nah setelah operawan Java selesai 2014 saya pindah lah ke ini talk show bareng sama Sule berdua aja tuh berdua aja itu dunianya beda lagi artinya pada saat itu host as a host bukan lagi komedian tapi tetep berbalut komedi tapi tetep aja kan basic hostnya harus ada gitu dengan style kami akhirnya ya jadilah kita host berdua favorit juga acara itu ini memang stylenya dia gitu ini saya memang selalu bawa sapu biar bersih pengen baju modernnya yang ini booming juga terkenal lah jadi kita berdua sebagai host komedi jadi udah dicobain semua tuh Pak tapi bukan berarti gak ada gagalnya Pak ada gagalan juga ketika saya mencoba menjadi wakil wali kota oh iya pernah pernah mencalonkan 2010 yang di Tangerang Selatan oh iya Tangerang Selatan ya mungkin keberuntungan saya belum disitu dan mungkin memang juga Allah menggariskan lu gak cocok disitu gitu jalannya udah di atau rezeki lu ada disini rezeki lu ada disini gitu ya saya mengalami kegagalan juga itu lah perjalan hidup jadi kelikunya ada kita kembali ke titik nol sebelum jadi penyanyi awal-awal 96 ya Pak apa perjuangannya saya inginkan gini aku lihat ini anak tangga nih iya betul pertama penyanyi Kodo dapat tawaran di TV terus ada film juga ada ya film ada terus terjun ke dunia lawak yang dari beberapa TV ya trans TV ke internet nah tapi yang paling titik nolnya ini mungkin jadi penyanyi awal sulit gak iya jadi bicara titik terendah nih Pak semua orang pasti ada iya ibaratnya kan kita kita abis lulus sekolah lagi ini nah mau mencari bentuk gue mau jadi apa nih iya jati diri kita sebetulnya apa sih kita sepengennya apa sih kan itu ada ya titik-titik dimana masa-masa itu ada yaitu ketika sebetulnya gini yang menjadi kekuatan saya kenapa saya mau survive mau menjadi apa namanya seseorang itu ketika ayah saya meninggal ayah saya meninggal di usia saya masih cukup muda 19 tahun waktu itu saya 19 tahun baru pertama kali masuk kuliah tiba-tiba ya Allah berkendak lain ayah meninggal kami kami tidak ada apa namanya kepala keluarga yang mencari nafkah sementara saya baru mulai kuliah yang butuh biaya kuliah adik-adik saya tiga ya Bismillah disitulah yang membuat saya akhirnya mau gak mau saya yang harus menjadi pengganti ayah karena saya anak paling besar ya kan pada saat itu saya gak kepikiran saya mau bagaimana apa yang harus saya lakukan pokoknya saya cuma bismillah aja mudah-mudahan dibalik ini semua dibalik musibah ini semua ada sesuatu jalan terang ya udah setelah semua kelewatkan masa-masa sedih itu udah lewat saya mulai bilang sama ibu saya mam saya mau kerja padahal pada saat itu saya masih kuliah saya bilang kamu kuliahnya gimana gak apa-apa saya kuliah sambil kerja biar nanti biaya kuliah saya yang biaya kami dari keluarga sederhana ayah meninggal tidak meninggalkan warisan apa-apa hanya rumah kecil tipe 36 yang cicilannya pun belum lunas jadi tidak ditinggalkan apa-apa nah saya bilang ibu saya mau kerja kamu tapi masih kuliah belum ada pengalaman kerja gak apa-apa jadi apapun yang penting saya kerja nah saya diterima lah di bank gaji saya pada waktu itu 350 ribu sebagai back office clearing man pokok tau gak waktu itu ada clearing man yang terantrin war cut kalau ada transferan duit bagian clearing yang urus ke bank ke bank Indonesia saya kerja sebagai itu gaji 350 ribu untuk mencari tambahan saya lembur sampai jam 12 malam supaya saya dapat bisa dapat lebih lah uang itulah yang saya manfaat untuk bayar kuliah untuk biaya rumah tangga ibu yang membantuin ibu untuk kebutuhan sehari-hari terus saya di kuliah itu sambil saya nge-band jadi 3 paut itu saya jalani kuliah, kerja, dan nge-band karena Stinky pada waktu itu sudah mulai merintis walaupun belum ke dunia profesional kita masih band-band sekolahan tapi kita serius nih pengen punya cita-cita punya band yang top waktu itu udah nge-band itu nyanyi? atau pegang alat musibah? saya dulu pemain drum pemain drum nah begitu rezeki lagi mungkin ini hikmah dibalik musibah ya jadi ketika ayah saya meninggal kemudian semua dilancarkan saya dapat pekerjaan di bank lalu kemudian tidak lama kemudian ayah saya meninggal tahun 94 terus kemudian demo Stinky itu diterima tahun 96 tapi waktu demonya itu udah sebelum ayah meninggal sudah ada saya sempet bilang sama ayah saya waktu ayah saya sebelum meninggal pak saya punya lagu nih kebalan temen-temen band nih keren gak pak? saya setelin dia dengerin lagunya bagus gitu tapi sayang kalo cuman di dengerin cuma sama kamu temen-temen aja kalo bisa nih dengerin semua bismillah pak nih Andre lagi berusaha nah gak lama ya ayah meninggal itu waktu itu vokalisnya siapa? ada temen saya juga oke berarti Andre masih di drum dulu ya? nah begitu diterima sama perusahaan pertama Alhamdulillah nih tahun 96 demo saya diterima sama label bulletin records begitu diterima tapi ada syaratnya saya harus jadi vokalis tapi emang mereka udah denger vokalnya? udah cuman looknya katanya yang ngejual Andre ini gitu menurut versi producer ya ya biasalah kalo orang berbisnis mungkin ada ada hitung-hitungan seperti itu yaudah akhirnya saya tukeran posisi jadi vokalis jadi vokalis vokalis saya jadi drummer nah sejak umur berapa Andre tau kalo Andre punya vokal bisa untuk nyanyi? jadi gini saya tuh sebetul dari SD itu udah senang nyanyi setiap ada acara di sekolah atau misalnya di pelajaran-pelajaran tentang seni musik jadi kan setiap murid tuh harus kedepan nyanyi ya saya sangat antusias banget kalo udah pelajaran itu tanpa disuruh guru saya kedepan nyanyi dan setiap acara pensi-pensi dari sekolah tuh pisahan ataupun acara ulang tahun sekolah kalau saya selalu nyanyi jadi memang udah udah ada dari sekolah itu udah ada dari SD udah mulai terlihat SD dan SMP itu udah mulai terlihat nah ketika SMP mulai bikin band tuh sampai SMA bikin band sama temen-temen belajar ke band sampai lah demo itu diterima tahun 96 jadi ayah saya meninggal tahun 94 kemudian 95 saya kerja di bank 96 demo saya diterima 97 meledak jadi setiap tahun itu ketika pasca musibah Allah menggantikan sesuatu ada ini jadi saya percaya dengan kata-kata there is a rainbow after the rain ada pelangi di udung dalam ujungnya berapa jauh kita gak tau keep walking keep walking harus berjalan jadi jangan berhenti dan jangan balik lagi ke belakang itu motivasinya ya berarti luar biasa saya ngeliat Andre ini di usia sangat muda setelah ayahnya gak ada udah berjuang sendiri pernah jadi pegawai bank ya kan nge-show nge-show kan setelah di sebelum diterima itu ada ini gak ada nge-band yang dipanggil orang gitu ada kita pengalaman dulu nyari-nyari panggung ya misalnya kayak di cafe-cafe nge-band nganteng-ngantri proposal eh gue punya band deh pada waktu itu tujuannya sebetulnya gue pengen nama stinky ini dikenal orang dengan jalannya macam-macam kita jalanin semua jadi band cafe kemudian nanti ada acara ulang tahun atau kita plus juga ditambah kita bikin lagu sendiri yang kita tawarkan ke perusahaan rekaman jadi semua kita jalanin Alhamdulillah sih ternyata demo kita diterima lagu karangan kita tuh diterima ya udah jadi kesempatannya disitu berarti gini penonton kita mesti mengambil hikmah belajar dari Andre ini bro Andre ini tau dia punya potensi di dunia nyanyi ibaratnya dihajar semua nih gue mau terima ibaratnya orderan nyanyi di orang nikahan pun gak masalah ya kan terus gue mau bikin kasih contoh ke label juga ini jadi semua kita gak tau hokinya ada di mana jalannya itu dimana kita gak tau jadi gini mungkin saya bisa kasih sedikit apa namanya berbagi lah ya iya bahwa pada prinsip setiap manusia itu mempunyai bakat dalam dirinya tinggal bagaimana dia mau menggali atau tidak semua orang punya potensi yang baik dalam dirinya itu bagaimana dia menggali sendiri gue tuh kemampuan gue apa ya nah itu yang harus yang harus sebetulnya digali dan dikembangkan jadi saya dulu SD udah percaya diri bahwa gue pengen nyanyi gue bisa nyanyi gitu pada saat itu udah punya keyakinan dan saya senang tampil saya senang menghibur orang itu saya sudah tau di SD saya punya feeling seperti itu berarti udah bisa menakar diri ya menakar diri bahwa gue senang nih begini yaudah akhirnya saya gali terus saya gali terus dan begitulah akhirnya prosesnya berarti percaya diri percaya diri percaya diri percaya diri dan selalu bilang gini orang lain kok bisa kenapa saya gak bisa gitu kan ini nyambung nih dengan kita punya tagline if they can do you can do kalau Andre bisa semua bisa kalau kita sama-sama manusia sama-sama lahirnya dari nol sama-sama lahirnya tanpa sekolah kita dari nol dari ini sama-sama kita besarnya itu dari belajar ini melihat lingkungan kita kan dan saya agak kurang suka kalau misalnya orang bilang ah dia kan dari keluarga orang kaya ah orang tuanya udah hebat jadi dia udah tinggal enak itu gak jadi patokan buat saya nah ini saya berkaca saya bukan dari keluarga orang berada saya bilang tadi ayah saya tidak meninggal ke keluarga apa-apa hanya rumah sepetak tipe 36 dan tidak ada uang tabungan apapun ya tapi karena kita niat kerja keras dan niat untuk bisa mandiri ya semua orang juga bisa dilatih bahkan anak-anak yang katanya orang tuanya kaya segalapun belum tentu dia bisa survive karena ketika ya mungkin yang kaya orang tuanya ketika sampai ke dia apakah dia bisa mampu memanage dan lain-lain nah ini mungkin penonton gak banyak tau ya mungkin banyak yang melihat Andre ini udah ibaratnya udah barang jadi lah ya udah segala sesuatu udah dapet lah udah ada transferan dari mungkin keluarganya udah kaya udah jalannya udah mulus ternyata gak begitu ternyata begitu penarikan pepatah ini menarik nih pepatah ini ini menarik banget kalau kamu terlahir miskin bukan salahmu bukan kalau kamu mati miskin itu salahmu ya setuju ya kan ya berusaha dong jadi ini hal yang menarik ini hal yang menarik bukan ini motivasi ya bukan bukan kita mau menjudge ini ya bukan meremehkan bukan meremehkan bukan meremehkan ini buat kita semua nih ibaratnya kalau kamu terlahir miskin bukan salah kamu iya tapi kalau kamu mati miskin itu salah kamu nah there's motivation iya iya ini yang kita harus tarik kata kita motivasi ini dan saya yakin setiap manusia bisa merubah nasib bisa perkara nanti sukses apa perkara nanti levelnya sampai mana itu memang berbeda-beda tapi setidaknya membawa perubahan dan itu kamu bangga sama dirimu sendiri karena kamu sudah melakukan sesuatu yang dari nol jadi sesuatu betul saya pun jujur ya saya di bidang perfilman ini udah mau 30 tahun lah oke saya tidak pernah nyangka bahwa saya bisa membawa sebuah acara gitu tapi saya terjun aja kenapa? karena ini saatnya saya membuat sebuah jalan ke arah digital iya kalau gak sekarang kapan lagi ini kita start dari sekarang bener banget kita udah memprediksi ke depan nanti dunia semua akan ke digital dan nanti di channel saya bukan cuma ini ada success story tetapi saya juga membangunkan ada beberapa film film-film saya saya masukin ke sini juga saya rencana mau bikin lab series juga jadi biar follower kita subscriber kita itu ada sesuatu lah di channel ini dan ini mungkin tips juga banyaklah berteman dengan orang-orang baik karena relationship itu penting ada istilah bilang Nabi Muhammad dulu pernah mengatakan bahwa silaturahmi itu membuka pintu rezeki maka bersilaturahmi lah banyak temen banyak rezeki tapi tetep pilih pilih temen juga jangan temen yang negatif kita temenin juga kita harus pilih lingkungan kita harus pilih lingkungan karena rezeki kita bisa saja dari mereka-mereka itu betul ya saya mungkin bisa menyejakan kaki di dunia aktif karena kenal pasang pasang kan pasti kasih kesempatan untuk bermain sinetron akhirnya saya bisa bermain sinetron kembali ke awal lagi bro nama Stinky dari mana awal asal mulanya nah Stinky band saya itu sebelum masuk ke dunia rekaman namanya Sloggy 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 begitu masuk ke dunia rekaman produsernya bilang ganti dong namanya jangan ini kurang menjual akhirnya dapetlah Stinky Stinky itu dari kata ada dua sih sebetulnya yang pertama karena kita film Casper itu ada musuhnya Casper ya pak yang namanya Stinky yang bau itu oh oke oke itu kita seneng sama itu terus nyebutannya Stinky lucu gitu kan atau yang kedua kita bisa bisa bikin sebuah arti bahwa Stinky itu S nya itu satu Stinky itu dari kata thinking di pelasihnya jadi Stinky satu pikiran jadi kita satu band itu punya satu pikiran untuk sukses di musik setelah naik karirnya Bro Andre ini ada titik jatuh gak? lagi gak ada job ini salah itu salah dilematis situanya ada? Alhamdulillah sih belum jangan sampai lah mudah-mudahan jangan sampai tapi ketika saya masuk ke terjun ke dunia politik itu memang pilihan yang berat karena kalau saya sudah terjun ke dunia politik seperti kemarin yang mencalonkan itu otomatis dunia hiburan saya harus saya tinggalkan hari ini bersyukur gak? gak terpilih bersyukur bersyukur nah ini makanya ini sebuah misteri kehidupan juga yang pernah saya alami memang kita harus memilih pada saat itu dalam hati saya jujur ketika ditanya sebetulnya lu pada saat itu 100% gak lu pengen terjun ke dunia politik? belum 100% karena saya paham kapasitas saya cuma karena saya tertantang karena orangnya suka tantangan ah saya pengen coba ke dunia ini gitu kan memang saya gak punya basic politik tapi saya yakin bisa nah akhirnya begitu setelah saya nyemplung saya tahu gelombangnya seperti apa ya saya naik lagi saya mungkin gak cocok di gelombang itu saya di gelombangnya ini aja deh udah bisa dan saya sudah menikmati di sini sudah untuk berbakti atau untuk apa namanya mengabdi kepada masyarakat tidak perlu harus jadi kepala daerah atau jadi pimpinan seperti saya ini penceniman juga bisa mengabdi kepada masyarakat dengan karya-karya bisa bisa karena kan Andres sekarang udah berada pada ibaratnya artis papan atas lah kalau film pernah main di film apa bro? saya film sebetulnya dikit karena saya sudah terlalu banyak waktunya terbuang di televisi yang stripping sehingga saya tidak bisa membagi waktu tawaran film banyak tapi mungkin kesempatan saya di TV lebih duluan sehingga saya akhirnya fokus di dunia comedy play yang di TV apa-apa aja dan itu setiap hari pas syutingnya jadi film saya sedikit cuma kiamat sudah dekat terus kemudian Mas Sule waktu itu pernah main ada lagi film horror bareng sama siapa dulu saya lupa aderah pokoknya nggak terlalu ngetop lah nggak terlalu ngetop Papi ini udah berusaha Ami Papi sudah mengerahkan semua koneksi-koneksi Papi yang paling booming ya Kiamat sudah dekat oke karena itu film ya sempat masuk nominasi juga di festival film Indonesia saya punya pelakat nih dan saya masuk menjadi salah satu nominasi aktor terbaik festival film Indonesia 2005 yang menang tapi Pak Deddy Biswa pernah oh iya lah karena nominasi nya saya Anjas kemudian Deddy Biswa satu lagi sampai saya lupa berempat Deddy Biswa menang pasti lah bicara dari terbang udah pasti lagi tapi nominasi nominasi udah pasti alhamdulillah itu udah prestasi banget iya nah pertanyaan ini menarik nih buat penonton juga tahu pekerjaannya Andre ini itu kan menghibur khususnya ngelawak menjadi ini nggak menjadi obat apa ya kayak obat panjang umur nggak obat obat sehat nggak berarti kan kerja tapi kerjanya ketawa melulu itu kan bagus kan apa namanya pros minusnya ada ada pros minusnya jadi begini orang mungkin melihat kejadiannya ketawa dulu enak ya dibayar buat ketawa tapi prakteknya nggak seperti itu seperti itu kami-kami ini juga berpikir butuh energi loh membuat sesuatu mungkin orang ketawa tuh bukan pekerjaan yang mudah susah iya kan saya bilang tadi awal-awal saya ngelawak gue garing banget nggak ada yang ketawa itu bukan pekerjaan yang mudah jadi kita butuh energi dan tentu saja sama seperti orang-orang bekerja lainnya pasti ada stressnya ada boringnya ada bosennya segala menda pasti ada tapi kalau dibilang plusnya adalah ya bener lah kita happy gitu kan dateng ke lokasi bercanda gitu tapi dibayar orang senang kalau lagi kondisi mumet terus ada panggilan kerjaan buat syuting misalnya itu mood langsung berubah disana kan iya bisa iya bisa juga tidak karena mungkin iya bisa iya bisa pada saat lagi mumet di lokasi mungkin keliatan agak-agak bete nggak keluar nggak keluar atau kita atau sebaliknya sebaliknya masuk sini lepas lagi ketawa iya manusia tapi kalau ditanya sama anak-anak anak-anak saya di rumah ditanya papa gimana sih di rumah orangnya suka bercanda kayak di TV wah papa orangnya di rumah serius papa orangnya di rumah di rumah diem dan bahkan galak ya karena saya seperti manusia juga yang lainnya ketika saya di rumah ya saya juga nggak ngelawak tukang beca ketika di rumah kan nggak ngegoyes beca lagi nah gini kenapa secara psikologi saya nggak tau ini saya coba tanya siapa tau Andre bisa jawab nih bro kenapa banyak orang senang di kerjaan tapi di rumah dia serius tapi sebaliknya ada orang yang bucanda melulu kerjaannya tapi kalau kerja dia serius gitu itu karena faktor psikologi iya itu dia mungkin mungkin apa ya dia ada rasa tanggung jawab ya ketika bekerja profesi misalnya sebagai seorang lawyer ketika dia masuk dalam sebuah persidangan dia harus menjadi pengacara yang kuat terus ngomong lantang tapi ketika keluar ketawa-ketawa lagi bercanda lagi ya itu mungkin sebagai bentuk bahwa ya ini pekerjaan ya gue harus tanggung jawab karena gini beberapa kejen itu di dunia internment itu kelihatannya alsu misalnya gini Monroe artis hebat luar biasa tapi dia bunuh diri karena dia depresi di belakang Kurt Cobain nyanyi bunuh diri juga si siapa itu joker 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 kelihatannya dia menghibur orang tapi dibalik itu kalau di depan Andre ada kepalusan itu gak alhamdulillah sih gak aman ya alhamdulillah nah biasanya kayak begitu tuh biasanya kayak begitu itu semacam kayak pelampiasan pelampiasan ingin mengungkap ingin mencurahkan isi hatinya yang selamanya dipendam nah ketika dia curahkan orang tawa orang senang jadi dia merasa oh ya udahlah ini gue gitu loh yang sebenarnya berarti bro Andre ini apa adanya ya maksudnya di depan kamera sama di belakang itu alhamdulillah sama ya gak ada depresi gak ada ini gak ada itu gak ada ya aman ya karena kan sering kita lihat memang banyak yang kayak gitu di dunia senior itu banyak banget banyak banget atau mungkin juga mereka merasa gini privacy itu udah gak bisa lagi udah open public udah open public mau keluar sedikit orang lihat mau melakukannya sedikit orang tahu jadi dia merasa kayak terkungkung hidupnya kayak gak nyaman hidup disini tuh semua orang kayak ngeliat gue terus akhirnya dengan begitu dia stress depresi udah sampai di titik dimana maksimal udah lah gue pengen sendiri aja gimana gue pengen sendiri biar orang-orang gak terkenati itu bahaya itu bahaya kalau kita gak punya kekuatan iman gak punya rasa bersyukur nah itu rasa bersyukur rasa bersyukur itu apa yang kita dapat bersyukur dan apa namanya ya terimalah resiko-resiko yang sudah kita dapatkan gitu ya ibaratnya bijak lah dalam iya dapat cobaan bersyukur dapat kebahagiaan bersyukur betul karena pasti ada hal yang baik ini keren Pak Syaka orang dapat cobaan musibah besar yang kita harus ikhlas dan tetap bersyukur bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan tapi sebaliknya dapat kemewahan kekayaan ketenaran itu pun juga cobaan cobaan juga iya kalau gak bersyukur kayaknya tadi akhirnya perlu diri susah banyak kejadian ini kalau di dalam perjalanan menurut Anda ini pernah dapat musibah apa ada musibah apa yang yang menjadi pelajaran buat kamu beberapa waktu lalu lah ya saya sempat mengalami sandungan ketika jamannya apa namanya pemilihan presiden oke ya itu mungkin terlepas dari persoalan politik penguatan politik dan lain sebagainya memang ada kehilapan saya pada waktu itu yang membuat apa namanya banyak orang yang mengecam tapi itu menjadi pelajaran hidup dan memang manusia itu tidak lupa dari kesalahan dan kita harus selalu belajar dari sebuah kesalahan sehingga kita tahu kedepannya harus melakukan apa dan lebih berhati-hati gitu gitu dan itu sebetulnya untuk memperingati kita juga supaya kita tidak merasa congkang tidak merasa sombong gitu karena manusia kan memang tempat di salah betul i mean biasanya itu kalau ada satu kejadian itu ya itu satu menjadi pembelajaran ya kan kita mau koreksi diri dan kita tahu kita tidak boleh ini karena ya ibaratnya gini lah kalau saran saya sih sebagai big brother ya jauh-jauh dari politik iya terima kasih iya karena kita tidak tahu lapisannya banyak lapisan kita tidak bisa lihat politik itu sebelas-dua belas iya teman bisa jadi lawan lawan bisa jadi teman dan abu-abu abu-abu tidak bisa bilang politik hitam atau putih abu-abu abu-abu banget ya udahlah intinya kita masing-masing punya talent iya masing-masing punya skill udah kita enjoy aja sih betul sekarang aku lihat brother Adin kan juga happy dengan mengembangkan YouTube nya terus tawaran TV juga mulai banjir lagi Alhamdulillah Alhamdulillah jadi sesuatu yang menarik banget iya 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 betul ya disyukuri ya pak ya dan dijaga ya pak ya apa yang belum dicapai ya Allah kira-kira target apa kehidupannya mimpi apa cita-cita apa yang mau dikejarakannya sebetulnya sih udah tinggal nabung investasi jadi kepengennya tuh di usia 50-an itu kita sudah bisa menikmati gak usah lagi capek-capek kerja tapi sudah bisa menikmati hasil dan membesarkan anak-anak membawa anak-anak untuk mencari masa depannya ya udah dan ibadah deh untuk ketenangan udah cukup lah keseimbangan hidup ya keseimbangan hidup betul pas banget kata-kata itu keseimbangan hidup ya apalagi sih yang disari ya semua sudah kita dapatkan sudah kita persiapkan buat anak-anak kita ya tinggal kita menyeimbangkan hidup ya tinggal kita menyeimbangkan hidup membagi porsi antara ibadah dan pekerjaan nah pekerjaan juga seutunya ibadah sih sebetulnya jadi ya tinggal menyeimbangkan terus kalau pasangan kerjanya bro Andre ini siapa yang paling ketemu kayak istrinya? Sule Sule ya? sudah pasti Sule sebelah saat tahun makulapun jatuh hati kepada Dewi Serengga Mawang siapa sih kamu? kamu siapa? bukan dia Wawan Tyler bukan kamu siapa? aku Yub Rizal nah kalau hal yang paling tidak disukai oleh Bro Andre orang berbuat orang berbuat jahat atau orang berbuat kesalahan dibully abis-abis tapi ketika orang berbuat baik dibilangnya tumben tumben kebaikan gak dibahas kalau ada kesalahan dibahas panjang tapi ketika berbuat baik kan tumben nih orang nah gak dilihat itulah dunia dunia sekarang itu seperti itu kalau pencapaian prestasi apa yang masih diinginkan? ya mungkin kalau sekarang itu udah lebih ke pengennya sih udah di belakang layar di belakang layar itu banyak macam-macam bisa jadi bos bisa jadi pengusaha bisa jadi apa-apa jadi kita hanya memonitor orang yang bekerja pengen pensiin muda ya? mudah-mudahan kalau udah cukup sih alhamdulillah kan ada juga kerja keras iya dari dulu gak ada lah hasil tanpa kerja keras kan iya semua ditukar dengan keringat dan waktu betul betul ya banyak yang dikorbankan waktu dengan keluar dari anak-anak terus bro eh bisnis apa aja yang bro jauhankan saat sekarang selain apa menjual apa semi menjual bakat ini pasti ada usaha lain iya saya sudah prepare kalau property sudah beberapa tahun yang lalu sudah saya siapkan ya banyak eh property yang sekarang lagi berjalan disewa sama eh expatriate ya nah kemudian eh youtube sudah berjalan dan saya baru saja juga bikin satu perusahaan lagi untuk platform media 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 digital ya ya seperti PH tapi PH nya ini eh bisnisnya di platform digital media jadi contoh misalnya kita akan kita akan eh mengakomodir semua teman-teman yang mau bikin youtube oke yang baru mau memulai youtube ataupun yang sudah ada youtube kita yang manage kita yang manage wah gitu seperti misalnya contoh ada artis pengen bikin youtube tapi gak tau caranya hmm gak punya timnya oke terus mau bikin kontennya seperti apa bingung kan kita menyediakan itu wah keren kemudian kayak misalnya yang sudah berjalan pun youtube nya tapi stuck karena udah kehabisan ide kehabisan modal karena kan pasti butuh tim editor kameramen mereka stuck misalnya kita ambil kita kerjasama kita kita fasilitasi seperti youtube jadi akan di akan di industrikan lah di industrikan karena melihat ya ini cukup punya prospeknya cukup bagus ke depan karena nantinya eh kita semua akan melihat youtube iya iya bro pertama kali masuk ke youtube itu siapa yang bantu awalnya ada dua rekan saya namanya Melvin dan Tegar mereka tuh orang tv semua yang akhirnya sekarang terjun ke dunia youtube oke pada waktu itu saya gak gak begitu berminat apa sih youtube ngapain apa keuntungan buat saya gitu ternyata ketika mereka kasih saya penjelasan dan mereka semua yang mau dalain duluan wih udah kita pikirin buat mas anda karena kita yakin mas anda ini punya potensi mereka yang bikin berdua berdua orang saya dibikinin channelnya dibukain channelnya dibikinin kontennya pokoknya mas anda tinggal syuting padahal mereka gak ada modal cuma modal pertemanan terus saya bilang tadi silaturahmi membuka pintu rezeki mereka percaya dengan saya mereka baik dengan saya dan akhirnya berjalan untuk saya bunga nah ketika udah berjalan oh apa namanya progresnya bagus saya mulai percaya dan saya mulai pede oh iya ternyata youtube dan saya menikmati hasilnya oke loh saya bilangnya akhirnya saya mulai serius sampai lah akhirnya saya bisa mendirikan taulani tv diatas badan usaha resmi gitu yang pegang temen saya yang awal membantu saya udah saya percayakan sama dia akhirnya menjadi badan usaha dan ada pemodal yang masuk yaudah kita kelola jadi serius gitu pernah pada satu titik punya hutang gak dimana waktu itu mungkin penghasil masih pas-pasan saya ini yang berjasa saya rasa punya adul adul pelawak gitu ya oh iya adul itu berjasa banget sama hidup saya jadi anak saya yang ketiga waktu itu melahiran tiba-tiba acara saya selesai semua break close jadi udah saya gak ada kerjaan jobless setelah melenomnya berhenti 2009 belum saya dapet OPJ itu ada setahun saya nganggur tuh anak saya mau lahiran gak punya uang bukannya gak ada tapi transferan dari tv kan lama belum cair-cair nih sementara kerja saya harus bayar rumah sakit adul yang bikin uang-uang saya inget nilainya kalo gak salah 11 juta saya masih inget banget adul yang bantu saya akhirnya saya bisa lahiran anak saya bisa selamat lahir semua terus di dalam macam saya bilang dulu nanti kalo honor udah turun gue ganti ya gak apa-apa bang apa-apa aja dulu butuh baik banget adul saya lupa akhirnya udah udah honornya turun saya ganti ke adul jadi saya percaya bahwa kalo kita berbuat baik insya Allah kita juga akan dibalas kebaikan apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai ini kayaknya penonton kita pengen pengen satu hal nih aku mesti nanya nama bro nih bro jaman-jaman masa remaja gitu badung gak? gue badungnya positif sih dulu badungnya positif bukan badung yang ih ini bukannya sok-sok jadi ini ya biar dibilang baik ya saya tuh gak pernah menyentuh yang namanya minuman-minuman alkohol narkoba alhamdulillah gak? jaman itu jaman itu jaman itu sampai sekarang terus biasanya kan kalau orang bandel tuh anak muda tuh biasanya minum terus pake macem-macem lah ya yang apa namanya tuh ngegele lah sebutannya gitu ya nyabuk pokoknya masih tergolong narkoba lah alhamdulillah saya jauh dari itu semua walaupun dunia saya deket dengan itu terus cewek bandel cewek main cewek gitu ya alhamdulillah gak tapi kalau di chaplay boy pernah gitu di chaplay boynya bukan berarti karena saya suka main cewek enggak tapi gini dulu saya punya pacar putus terus saya dapet lagi baru putus dapet lagi putus lagi dapet lagi jadi orang bilangnya oh ganti-ganti cewek mulu lu padahal sebetulnya bukan ganti-ganti cewek ya orang kalau udah putus kan nyari nyari rejeki bersambung rejeki bersambung rejeki bersambung tapi pacaran saya dulu juga gak kelihatin kayak pacaran orang-orang yang mesra-mesra enggak pacaran saya tuh namanya anak band cuek gitu loh bahkan ketemu sama cewek aja sama pacarnya tuh jarang banget karena saya lebih seneng ke band sama temen-temen lebih seneng nongkrong sama temen-temen daripada ngapainin cewek gitu jadi cuma buat status doang sebetulnya gitu jadi ibadahnya kayak gitu lah bener-bener kalau playboy itu kan dalam waktu yang bersamaan ngecewek banyak gitu loh kalau gue kan enggak berarti aman ya bro ya aman nah ini ini hal ini kayaknya aku pengen tau tentang simpanan gue simpanan koleksi koleksi mobil mobil iya awalnya gimana sih bisa saya tuh dulu SMA itu udah seneng sama mobil tapi cuma mimpi mimpi karena ya belum bisa beli lah ya cuma di kamar itu banyak poster-poster mobil-mobil salah satunya itu yang merah BMW BMW 30 yang merah itu ada di poster saya saya cuma bilang saya yakin suatu saat nanti saya bisa beli mobil saya pengen punya mobil berarti keyakinan ya dari mulai dari mimpi makanya saya percaya kekuatan mimpi mimpi itu bisa menjadi terwujud mimpi bukan saat tidur ya mimpi saat bangun ya mimpi saat bangun mimpi saat bangun semacam kayak niat ya iya harus bisa nih sehingga memotivasi memotivasi kita nah kalau alat musik berapa macam bro bisa maikkan semua bisa semuanya gak jago asal bisa asal bisa tapi ya gitar gitar lah yang paling lumayan lah kalau keyboard piano itu masih biasa drum saya juga bisa bass bisa kembang apa kalian terbang kembang kalian kembang kembang terus bro makna keluarga buat bro ini apa artinya ini harta yang paling terindah harta yang paling terindah karena disitulah kita bisa mencurahkan semuanya terlalu kesat terus melepaskan penat sehari-hari kita jadi berkumpul semua disitu damailah enaklah kita kembali kalibrasi diri ya kalibrasi diri keren kalibrasi diri nah sebelum kita tutup ini aku pengen nanya nih maknanya semua kesuksesan yang bro Andre saat ini maknanya apa ini arti kesuksesan maknanya kesuksesan buat saya adalah gini apabila kita sudah bisa menjadi kebaikan buat orang banyak oke artinya kita menjadi bermanfaat buat orang kalau kita sukses tapi untuk sendiri buat apa jadi dengan kita sukses orang bahagia dengan kita orang suka dengan kita orang mendapatkan energi positif dari kita apapun bentuknya ya mungkin hanya sekedar nonton ketawang offense itu jadi energi positif apalagi dengan keluarga yang dekat kita menjadi seseorang yang bermanfaat ketika sahabat ketika keluarga membutuhkan bukan hanya soal materi tapi mungkin juga advice kita atau mungkin keberadaan kita itu menjadi sesuatu yang sukses menurut saya gitu artinya berarti artinya ini ibaratnya hidup kita ini punya arti buat orang lain punya arti buat orang lain kedua tangan kita ini bisa menolong orang keberadaan kita bisa menyenangkan hati orang iya itu kepuasan arti sukses buat orang betul ya ini kayak gini yang dipunyaskan kan bukan menjadi kita besok-besok kita balik ke yang punya udah kita ketinggalin ya kan tapi gimana caranya ketika kita nanti sudah balik orang ingat kita yudah baik dulu dulu karena dia gue bisa begini dulu karena bantuan ini gue bisa jadi begini gitu loh jadi kan kita seneng ya jadi orang yang berarti ada kata-kata motivasi ya buat penonton kita gua kalo sesuai ngomong kayak gini gua gak ngerti kata motivasi apa nih orang yang hebat orang yang kuat adalah bukan ketika dia bisa berpuasa tapi ketika orang yang hebat orang yang kuat adalah ketika dia bisa membantu orang lain keren orang yang hebat adalah ketika dia bisa banyak memberi memberi betul betul banget bro thank you so much for your time bro ini gue tiba-tiba aja kemarin udah minta waktu sama bro Andre saya minta maaf ya pas Angker baru bisa dapet sekarang karena kalo saya nanti bilang hari ini tapi kok mepet waktunya tetep kulu kalo gini kan uang banget nih jadi enak buat pas Angker juga makanya kemarin gue wah seneng banget mendapat waktu nih nah gue langsung gitu sebenernya ada meeting pagi ini gue batalin aduh ya Allah kan aku kan udah nunggu kan iya 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 gitu bro terima kasih oke buat penonton kita simak terus acara success story karena kita akan banyak belajar di acara ini bagaimana kita memotivasi diri kita karena saya yakin pasti diantara kita ada yang lagi galau lagi mande lagi gak tau mau ngapa-ngapain gitu kan mungkin dapat pencerahan dari acara ini jangan lupa di subscribe di klik like dan di share juga supaya bisa bermanfaat buat orang banyak amin sampai kita ketemu lagi di acara berikutnya success story berikutnya if he can do, you can do if they can do, you can do ingat ya ini motivasi buat kalian semua sampai ketemu lagi bye-bye terima kasih selamat menikmati terima kasih